Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman petani dimanapun anda berada saat ini saya berada di kebun jagung milik saya untuk melakukan pengecekan ya, memeriksa tanaman jagung saya karena minggu lalu ketika saya cek ternyata tanaman jagung saya ini diserang oleh hama, ulat perusak daun ya teman-teman tetapi 4 hari yang lalu ya 4 hari yang lalu sudah saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida dan hari ini hari yang keempat saya melakukan pengecekan terhadap hasilnya ayo ikuti nah ini teman-teman yang namanya ulat perusak daun biasanya dia akan menyerang pada daun yang masih muda atau pucuk ya nah ini minggu lalu daunnya masih muda diserang oleh ulat dan hasilnya seperti ini bolong-bolong semua tetapi setelah 4 hari lalu saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida ini teman-teman bisa lihat pucuknya sudah sehat tidak ada lagi bolong-bolong menandakan bahwa ulat yang ada pada tanaman ini sudah mati oke kita cek lagi tanaman yang lain ya tapi rata-rata kita lihat sudah pada sehat semua ya nah ini ini lagi teman-teman ini daunnya rusak semua nah kita perhatikan pucuknya pucuknya sudah utuh tahun yang baru tumbuh sudah utuh tidak ada bolong-bolongnya lagi artinya bahwa sudah tidak ada lagi ulat pada tanaman ini ya ini lagi teman-teman ini rusak bolongnya besar tetapi kita perhatikan pucuknya nah ini ini pucuknya daun muda yang baru tumbuh 3 hari yang lalu dan sehat ulatnya sudah mati tetapi teman-teman biasanya saya melakukan 2 kali penyemprotan untuk memastikan bahwa ulat ulat pada tanaman jagung sudah benar-benar mati ya karena beranjak dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya kalau hanya melakukan 1 kali penyemprotan maka masih ada tersisa kurang lebih 5-10% tanaman masih ditemukan masih diserang oleh hama ulat-ulat itu oleh karena itu saya melakukan 2 kali penyemprotan untuk memastikan bahwa semuanya sudah mati nah untuk itu kita cek lagi ini contohnya contoh tanaman yang masih di dalamnya masih ada ulatnya nah ini sudah lakukan penyemprotan tetapi ya lihat ini daunnya rusak semua tetapi setelah saya lakukan penyemprotan ini pucuknya daun muda yang baru muncul masih juga bolong-bolong ya teman-teman ini lebih mudah lagi di dalam ya ini masih bolong artinya bahwa di dalam tenaman ini masih ada ulat nah itu masih ada nah ini akan kita lakukan penyemprotan untuk kedua kalinya contoh lain lagi kita cari dulu teman-teman ya satu lagi nah ini ini daun pucuk ya tapi masih diserang oleh hama nah untuk mengatas ini maka kita harus melakukan dua kali penyemprotan dan selama dua tahun ya sejak dua tahun lalu memang saya hanya melakukan dua kali penyemprotan setelah itu tanaman jagungnya sehat semua panen pun bagus nah untuk jenis obat jenis insektisidenya sendiri saya hanya menggunakan ini teman-teman saya hanya menggunakan kurakron dan sudah dua tahun saya pakai untuk penyemprotan terhadap tanaman jagung hasilnya sangat bagus ini kan untuk memasmi ulat gerayak perusak daun penggerek pucuk penggerek apa ya buah ya jadi kalau sudah berbulir jagungnya supaya kita hindari dari serangan ulat kita perlu semprot kalau ada serangan terhadap bulir-bulir jagung nah untuk dosisnya sendiri saya pakai sesuai dengan anjuran disini bisa 1,5 mililiter per liter air sampai 2 mililiter per liter air jadi sesuaikan saja ya kalau tinggi teman-teman petani tingginya ukurannya 12 liter air tinggal dikalikan saja 12 liter air dikalikan dengan 2 mililiter insektisidanya berarti 24 mililiter yang perlu teman-teman aplikasikan di dalam penyemprotan ini nah ini alat ukurnya ya teman-teman ada seperti ini alat ukurnya jadi jangan menggunakan tutup botol karena kita tidak tahu tutup botol ini berapa dosisnya jadi pakai alat ukur seperti ini tinggal dikalikan saja ya teman-teman dengan ukuran tinggi yang kita punya atau sesuai dengan kebutuhan lah nah bagaimana kalau teman-teman tidak punya alat ukur ini saya sarankan teman-teman bisa menggunakan tutup botol rundup saya yakin bahwa teman-teman tahu yang namanya rundup ya obat untuk membasmi gulma nah tetapi sebelum menggunakan tutup botolnya harus dicuci bersih dulu ya supaya tidak ada efek dari obat rundup itu terhadap tenaman jago baik sampai disini dulu teman-teman kita berbagi info tani mohon like subscribe ada kucing lewat like subscribe dan di share untuk bisa diberbagi infonya kepada teman-teman yang lain oke sampai jumpa teman-teman semoga berhasil dalam bertani salam sejahtera